. Sebanyak 40 orang bakal calon legislatif dari Partai Gerindra Mandailing Natal, hari ini mendatangi Rumah Sakit Umum Panyabungan, untuk melakukan pengecekan kesehatan dan kejiwaan sekaligus tes urin. Hal ini menjadi salah satu syarat bagi bakal calon legislatif yang akan bertarung pada pilek mendatang. Para bakal calon legislatif yang diusung oleh Partai Gerindra ini sebanyak 48 persen merupakan wajah-wajah baru yang memiliki potensi, terutamanya di daerah pemilihannya masing-masing dan sudah mewakili kaum perempuan. Selain wajah-wajah baru di dunia perpolitikan Mandailing Natal, wajah-wajah lama juga masih menghiasi bakal calon legislatif yang diusung oleh Partai Gerindra, usai melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Panyabungan, rencananya para bacalek ini akan melakukan pengurusan SKCK di Polres Mandailing Natal. Usai pemeriksaan tes kejiwaan oleh Dr. Jiwa, selanjutnya dilakukan tes urin yang dilaksanakan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Panyabungan. Ini kita dijarwakan untuk pemeriksaan kekehatan dan tes narkoba yang kebutuhan dilakukan di Rumah Sakit. Salah satu persyaratan dari penjalaikan yang akan datang, maka kami semua gerindra ada 40 orang, Alhamdulillah tadi sudah selesai, pemeriksaan tes psikiater dan tes urin sudah sama-sama kami laksanakan. Dan Alhamdulillah hasilnya tidak ada satupun yang positif, semuanya Alhamdulillah negatif. Bang, harapannya untuk calon sendiri nanti bang? Harapannya kepada semua calon untuk bisa bekerja maksimal, untuk bisa mempertontonkan potensi masing-masing. Terima kasih untuk masuk ke persi gerindra, karena pada tahun ini gerindra ada perubahan 48 persen, 19 nama caleg yang berubah dari sebelumnya. Dan melihat dari kapasitas yang 19 orang pendatang baru, Alhamdulillah mempunyai kapasitas, mudah-mudahan itu bisa diselalaskan nanti di pemilihan yang akan datang. Target sendiri bang, berapa koordinat bang? Kami tidak bisa bicara target, tapi insya Allah mudah-mudahan kami bisa tahan, kalau memang bisa kami tambah, mungkin itu satu anugrah dan kesyukuran. Makanya kuncinya di kami bersama, kami akan bekerja maksimal, bagaimanapun, dengan cara apapun, selama itu tidak melunikkan orang lain. Nah, untuk mendaftar ke KPU, kapanan cuma? Kita akan mendaftar ke KPU hari Senin, habis setelah siang. 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 Kejiwanya, ya pasti kejiwaan mereka yang saya periksa, ada enggak gangguan dari psikotopatologisnya, ada enggak kecemasannya, ada enggak skidofenianya, ada enggak depresinya, berupa itu aja diperiksa. Kalau sejauh ini tidak ada. Semuanya masih sehat, bukan normal, sehat. Bukan normal ya, sehat jiwanya. Kesehatan untuk Pak Cek sendiri, apa aja yang dilakukan untuk bisa? Untuk pemerisaan medikal check-up, calon-calon legislatif itu yang diperiksa itu, kesehatan jasmani, kesehatan rohani sama narkoba. Sejauh ini sudah ada enggak ditemukan yang enggak sehat atau gimana? Sejauh ini belum ada yang kita temui, ada kelainan, semua dalam batas normal, baik itu narkoba, jasmani, dan rohaninya semua normal. Sudah berapa banyak yang sudah mendaftar ke sini? Kalau untuk mendaftar, yang sudah masuk suratnya itu baru dari PKB, Geringra, sama Nasden. Rata-rata semuanya berapa? Rata-rata per partai itu 40 orang. Dan rata-rata sehat enggak ya? Alhamdulillah rata-rata sehat semua. Ini berapa lama nanti dibuka ini? Kita buka terus pemeriksaannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan sama KPU. Seandainya kalau ada tidak sehat, ada enggak bukti dari yang diberikan ke pihak fakultasnya gimana? Kalau hasil itu kan disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya, itu mau baik normal atau tidak normal itu, hasil kita kasih sama yang bersangkutan langsung. Bukan ke partainya ya, Pak? Bukan. Bukan yang bersangkutan. Itu karena itu kan memang haknya pribadi dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.